Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel vlog maribat bisnis Ingat indikraft, ingat maribat bisnis Nah, teman-teman Saya akan menjelaskan Cara penggunaan limbah dapur Limbah dapur, sayur-sayuran Ini adalah bekas istri saya masak Ini akan untuk menjadi Pakan ayam, menurut saya Saya campurkan di ayam, karena belum busuk amat Belum begitu busuk Ketika belum busuk, ini akan saya masukkan Ayam, termasuk ini ada mie Sisa mie, ini saya masukkan Ini biasanya, ya memang agak bau sedikit Tapi ini kan belum busuk Kalau sudah busuk sekali, nah itu tidak layak untuk ayam Tetapi cocok untuk maggot Saya tidak menyarankan untuk ayam kalau sudah busuk Nah, ini prosesnya biasanya Ini saya potong-potong seperti ini Kita rajang kecil Kalau ada coper, di rajang kecil Itu kita hancurkan Biar ayamnya nanti Tidak terlalu panjang Kalau panjang-panjang Ayamnya nanti tidak bisa makan Ini dihancurkan seperti ini Nah, disini ini sisa-sisa seperti sayur Sayur sawi Ini sayur sawi Sisa-sisa kepalanya begini saya rajang Ini dirajang untuk ayam Jadi dirajang kecil-kecil Nanti kalau direbus Ini menjadi lunak Ayam itu suka Bisa berebut nanti Nah, nanti kita cek Ayam kita makannya seperti apa Dengan dicampuri berbagai macam sayuran Tapi yang jelas Ayam memang membutuhkan Hijo-hijoan Hijo-hijoan seperti ini Daun pepaya Sek bergantian Sesuai dayur Sayur apapun saya masukkan Bisa daun pohong Daun pohong Kadang-kadang juga saya campuri Kalau tidak ada ya Gedebok pisang Daun Gedebok pisang maksudnya Ini begini ini dirajang Segala macam sayur-sayuran Ini dirajang sampai kecil-kecil Tujuannya biar hancur saja Biar tidak terlalu besar Dan mudah Lunak nanti ketika direbus Kadang-kadang pepaya mudah saya masukkan Nah, ini kemarin masak pepaya Jadi kulitnya pepaya Itu juga saya masukkan Untuk Ini ayam juga sangat lahat Tetapi kalau langsung dimakan Biasanya ayam tidak mau Nah, seperti ini kan bekas pepaya Saya baru makan pepaya Nah, libah-libah pepaya Kulitnya itu juga saya masukkan di sini Saya masukkan di sini Kalau tidak terlalu kotor Tidak usah dicuci Tetapi kalau terlalu kotor Ya saya cuci Kalau terlalu kotor Tapi biasanya saya bilas sekali saja Nanti dibilas sekali saja Nah, seperti ini Ini kan sisa-sisa sayuran Oh, ini apa ini Mangga Tidak apa saya masukkan Ini yang sudah halus Sisa kunyit, apa dan seterusnya Banyak ya Masuk di sini ya Saya masukkan Ini ada sayur-sayur kacang Sisa-sisa sayur kacang yang tua-tua Dimasukkan Kalau ini dikasih makan ayam Tidak mau Ayam tidak mau Mungkin tidak kuat ya Menggilingnya Tetapi memang harus dilunakan Dipotong-potong Dan direbus Nah, sampur Direbus Nanti dimasukkan di perebusan Kalau sudah direbus Insya Allah Lunak dan ayam sangat suka nanti ini Nanti bagaimana proses perebusannya Nah, biasanya langsung saya masukkan di bubur Nah, kegiatan ini memang Harus hobi setiap hari Kalau tidak hobi Jangan memelihara ayam Karena akan menyusahkan Kita menjadi budak dan Pembantu ayam Ya Kalau mau Enggak mau jadi budaknya ayam Ya tidak usah melihara ayam Kalau mau Tidak mau Memelihara kucing Tidak mau jadi budaknya kucing Ya tidak usah memelihara kucing Kalau mau Tidak mau uang ya Jangan Jangan jadi budaknya uang Ya Tapi enak kalau jadi budaknya uang Ya Sama Kalau tidak mau Jadi budaknya uang Jangan mencari uang Jadi mencari uang itu menjadi budaknya uang Ya Sama ini Saya memelihara ayam Berarti saya budaknya ayam Ya Nah, jadi budaknya ayam Kalau dipahami seperti itu Tapi ingat Jangan dipahami seperti itu Pahami ini sebagai ibadah Kalau bekerja sebagai ibadah Maka kembalinya kepada Allah Dan kita mendapatkan pahala dan surga Tapi saya juga gak butuh surga Saya hanya butuh Ya bagaimana proses ini Berjalan Sesuai dengan Sunatullah saja Nah Ini saya campurkan berbagai macam Campuran ayam Nah Ini tidak saya cuci Karena menurut saya Sudah bersih Oke Saya masukkan di proses bubur Nah, ini bubur sudah mulai masak Ini saya campur Sisa-sisa Berbagai macam sayuran Sisa Bukan sisa makanan ya Bukan Tapi sisa Mau masak Sisa makanan mau masak Nah, ini dimasukkan Termasuk upaya Sisa-sisanya dimasukkan di sini Ini sekali lagi Bukan nasi Sisa makanan Bukan Tetapi sisa memasak Yang tua-tua itu Daripada dibuang Ini saya kumpulkan Untuk pakan ayam Tetapi kalau dikasih makan ayam Begini kan tidak mau Kasih maggot begini juga Tidak mau Maka salah satunya Dibubur dulu Untuk pakan ayam Nah Maka ayam nanti Menjadi sangat lahat Dan menjadi hijau-hijauan Daripada kita Membeli lagi Nah Ini kita aduk Seperti biasa Teman-teman Kalau mau sempurna Lebih bagus Nanti saya Persatu-persatu Saya jelasin Kalau mau ditambuh Ditambah tepung ikan Minyak ikan Dan seterusnya Itu perlu Seperti apa Akan saya jelaskan Lebih lagi Nah ini ada Sisa Sayur juga Kalau ini Sisa sayur Saya masukkan Bukan sayur Mie Sisa mie Yang tidak dimakan Tapi belum basi Artinya belum busuk Kalau sudah busuk Tidak bisa Jadi saya masukkan juga Sisa mie Ada mie Yang tidak Artinya belum busuk Sekali lagi Jangan sampai busuk Kalau busuk Potogennya akan menjadi Berat Menjadi banyak Nah ini Kita rebus Seperti ini Menjadi bubur Bubur nano-nano Berbagai macam lah ini Lalat BSF aja suka ini Kalau dikurbungi Lalat BSF Seperti itu Artinya Ini Potogennya kecil Nah dengan proses begini Kalau tadi Tidak saya cuci Dan kemudian Ada sisa-sisa potogen Akan mati Silahkan Teman-teman Mau dicampur apa Boleh menggunakan Sekam gilir Apas tahu Dan Termasuk Menggunakan Azolla Nanti saya Tutorial Satu persen Oke next Ikuti Proses selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton